Pemirsa petugas kepolisian Polres Pelabuhan-Pelawan kembali menggerebek dua lingkungan di Kelurahan Pekan Labuhan yang diduga lokasi narkoba dan judi di kawasan bantaran Sungai Deli, Medan Labuhan, Kota Medan. 6 orang diamankan polisi dari lokasi. Dari lokasi penggerebekan, petugas tidak saja menemukan para pemuda yang asik pesta sabu, tetapi juga asik bermain judi dingdong dan judi meja tembak ikan. Dua pemuda masing-masing AF dan FN mengaku sengaja membeli sabu dan memakainya sebelum bermain judi. Bahkan kedua pemuda mengaku membeli sabu di lokasi tempatnya bermain judi. AF dan FN langsung diboyong petugas ke kantor polisi. Ngapain di sini tadi? Main dingdong? Sering main dingdong di sini? Ya, menang tadi main? Ya, minta 10 ribu aja pakawan tadi. Oh, gimana ini? Lagi apa itu? Duduk. Hah? Duduk. Main dindok. Dindok? Jadi sebelum main dindok? Ada-ada abang gak? Maka sabu juga tadi? Maka sabu juga? Tadi gak sama abang gak, abang. Iya, tadi sempat pakai sabu juga kan? Dimana makanya tadi? Sementara Kepala Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, mengapresiasi petugas polres pelabuhan belawan yang melakukan penggerebekan kampung narkoba di kelurahannya. Selain mengamankan AF dan FN, polisi juga mengamankan tersangka pemakaian-pemakaan ini. sabu lainnya dan dibawa ke Mako Polres Pelabuhan Belawan. Warga sekitar juga berharap petugas kepolisian mengamankan tempat-tempat peredaran sabu maupun permainan judi di lokasi terlebih menjelang bulan suci Ramadan. Dari Medan, Rusli HR, AI News melaporkan.